Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, kecewa terhadap sikap sejumlah pihak yang langsung mengklaim kemenangan melalui proses hitung cepat. Dia menilai hal ini sebagai bentuk pembodohan rakyat. Oso menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah pihak yang menurutnya berlebihan dalam merespon proses hitung cepat. Promosi kemenangan melalui penghitungan cepat ini tidak dibenarkan karena berdampak pada pembodohan masyarakat. Pasalnya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum merilis secara resmi hasil perolehan suara. Selain itu, Oso menyebut tim pasangan nomor urut tiga ini mengantongi beberapa dugaan kecurangan pada proses pemungutan suara. Saya juga meyakini bahwa pertandingan ini belum selesai. Jadi, ya jangan ada yang mengklaim-klaim. Kan contohnya klaim-klaim ini sudah terjadi 2014-2019. Itu klaim bahwa sudah sujud syukur segala macam. Buktinya dua kali kalah. Jadi, ini udah. Nah, ini jangan lagi terjadi ketiga kali begitu. Kalau terjadi ketiga kali itu pembodohan kepada rakyat, sebetulnya. Terima kasih.